Terima kasih. Saya ingin mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjal Pranowo SHMIP sebagai talon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. P3 mencuri start dengan mengumumkan dukungan terhadap Capres Ganjar Pranowo tanpa menunggu Golkar dan PAN, dua partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Deklarasi tunggal P3 di Yogyakarta itu juga tidak dihadiri Ganjar Pranowo ataupun Sandiaga Uno yang sebelumnya santer menjadi jagoan P3. Lalu kemana Sandi? Kedekatan Sandiaga dengan P3 sudah terendus sejak awal tahun. Dimulai sejak mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu menghadiri Silaturrahmi Akbar P3 di Yogyakarta. Kemudian berlanjut saat Sandiaga dan sejumlah menteri menghadiri harlah kelima puluh P3 pada 17 Februari lalu. Setelah hadir Bapak Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Pak, kalau beliau hadir di acara P3, enak saya tapi saya yang rugi karena yang dikrumuni emak-emak itu Pak Sandi. Di harlah kelima puluh P3 inilah, rumor Sandi bakal digait partai berlambang Kaabah itu menguat. Hal ini berawal dari candaan PLT Ketua Umum P3 Mardiono kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pak Mardiono tadi nyampaikan pinjem dulu katanya, Pak Prabowo bilang ke Pak Bahlil gitu tadi, jangan provokasi, jangan provokasi. Berarti masih disayang, masih ditahan ya sama Pak Prabowo di Gerindra ya Pak Sandiaga? Ya, kita ikut arahan pembina. Hingga pada hari kedua lebaran, Sandiaga akhirnya mengundurkan diri dari partai yang sudah membesarkan namanya di kancah politik. Ketika posisinya sekarang ini cukup bagus dengan reputasi dan keterkenalan yang luas oleh masyarakat, sepertinya dia tergoda oleh survei, tergoda oleh konten, hasrat dan keinginan politiknya. Mungkin itu cara dia untuk mendapatkan posisi-posisi politik, loncat dari satu partai ke partai yang lain, nanti pindahan. Nanti loncat dari partai yang lain, saya tidak tahu. Hengkangnya Sandiaga dari Gerindra dan deklarasi P3 mendukung Capres Ganjar Pranowo, justru menimbulkan spekulasi baru, yakni pecahnya Koalisi Indonesia Bersatu. Agenda dan langkah politik Sandi dinanti. Terutama kendaraan politik mana yang bisa memuluskan jalan Sandi melaju di kontestasi Pilpres, meski kembali sebagai bakal calon wakil presiden. Saya sudah bersama Sandiaga Uno, saya harus bertanya padanya, predikat politisi apa yang harus saya sematkan padanya? Mas Sandi, terima kasih sudah dirosi. Selamat malam Mbak Rosi, terima kasih sudah mengundang. Mas Sandi saya harus sebut apa? Mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, atau masih Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra? Nggak tahu saya, saya harus minta klarifikasi dulu. Pertama-tama, Partai Gerindra ini adalah partai yang membesarkan saya. Oke, saya tahu. Saya cuma ingin tanya, saya harus sebutnya apa? Mantan atau masih Wakil? Ya, 10 tahun lebih saya di Partai Gerindra. Ini menjadi suatu perjalanan yang sangat panjang. Namun, tanggal 2 Syawal... Mas Sandi, saya cuma mau nanya, sebutannya masih Wakil Ketua Dewan Pembina atau Mantan? Tanggal 2 Syawal kemarin, di hari kedua lebaran, saya sudah memberikan, mengambil keputusan dengan mengundurkan diri, dengan surat yang saya sudah sampaikan, dan ini memulai babak baru dari perjalanan saya, dan saya mungkin bisa disebut mantan Wakil Ketua Dewan Pembina. Biar saya mengulang introduction-nya Mas Sandi. Saya bersama Sandiaga Uno, mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Benar ya? Betul. Mantan ya? Jadi sudah resmi keluar dari Gerindra? Ya, tentunya ini merupakan kontemplasi yang sudah lama. Saya sampaikan, saya bicarakan, dan rekam jejak yang sudah saya utarakan berkali-kali. Maupun satu bulan terakhir ya, pas bulan suci Ramadan. Rasanya nggak gitu deh? Rasanya kayaknya baru kemarin tiba-tiba bam, Mas Sandi tiba-tiba keluar, nggak sempat ketemu Pak Prabowo. Apa yang bisa Anda klarifikasi soal ini? Selama bulan suci Ramadan kemarin dan sebelum-sebelumnya banyak sekali terjadi diskusi. Dengan? Bertukar pikiran sama Pak Prabowo itu saya bertukar pikiran mulai dari awal tahun. Dan saya memberikan informasi, saya melaporkan apa yang menjadi kontemplasi saya. Dan di awal Ramadan sambil ngambuh burit, waktu itu masih di minggu pertama saya menyampaikan pemikiran saya. Untuk keluar? Dan ini yang sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, bahwa di partai politik itu ada etika, ada adab partai politik yang harus kita pegang. Nah kodam menentukan satu tujuan, seandainya memiliki pemikiran lain, yang ingin diperjuangkan adalah platform yang mungkin tidak sesuai dengan arah dan partai politik. Ya mestinya harus mengambil keputusan, jangan ada di dalam tapi tidak memiliki kesamaan pikiran. Sebentar, saya ingin menggaris bawah itu Mas Andi. Nah koda kapal dalam hari ini ketua partai politik yang akan mentuan haluan kapal ini berjalan. Kalau ada yang tidak kesesuaian, ya nggak usah dalam partai. Apakah sinyal ini Anda tanggap sebagai, kalau Anda nggak punya, kalau Anda punya gagasan yang berbeda, out? Ya buat saya kan sangat clear apa yang disampaikan beliau. Apa yang clear? Bahwa ya kalau memang posisi yang sekarang diambil oleh saya pribadi dalam menangkap begitu banyak harapan masyarakat, begitu banyak masukan dari para kiai, para ulama, milenial, ibu-ibu, emak-emak yang menyampaikan kepada saya, saya ingin membawa suatu harapan dan solusi kepada masyarakat. Dan seandainya ini sudah tidak tertampung dan sesuai dengan apa yang disampaikan juga, ya tentunya kita bisa memperjuangkannya dengan wahana lain. Dan dalam politik ini kan kita, politik ini kan kita harus, kita harus mempersatukan apa yang menjadi pemikiran kita. Mas Hadi, yang ingin saya tanyakan, Anda merasa tidak didengar oleh Ketum Partai Gerindra, sehingga Anda memilih untuk out? Bukan tidak didengar, menurut saya bahwa arah pembangunan kita sudah tepat, penekanannya mungkin berbeda, ada pemikiran yang tidak sama, dan itu sah-sah saja dalam kita membangun bangsa selama kita tidak terpecah belah. Kita yakin bahwa ini semuanya untuk kebaikan NKRI. Nah, kalau misalnya akhirnya saya mengambil keputusan setelah mendapatkan banyak pertimbangan dan berkontemplasi, tentunya itu untuk memperjuangkan satu hal yang menurut saya mungkin akan lebih baik diperjuangkan dalam konteks yang berbeda, dalam wahana yang berbeda. Saya ingin bertanya sekali lagi sih Mas Andi, Anda merasa tidak didengar, maka Anda memilih keluar? Bukan tidak didengar ya, menurut saya bahwa dalam memperjuangkan sesuatu kita harus mengambil suatu keputusan. Berat atau tidak kita harus mengambil keputusan. Dan keputusan ini akan nanti kita lihat 5-10 tahun ke depan seperti apa. Ini dikomunikasikan nggak ke Pak Prabowo, mentor Anda yang membawa Anda from nobody, karena Anda besar sebagai seorang pengusaha, nothing in politics. Anda komunikasikan nggak ke Pak Prabowo? Ya tentunya saya komunikasikan, dan ini menjadi pemikiran, ada langkah-langkah ke depan. Ada nggak dalam kalimat Mas Andi, Pak saya memiliki pemikiran, saya akan keluar dari Gerindra? Ya, dan beliau menyampaikan tolong dipikirkan, dan ya saya sudah memikirkannya, dan saya mendapat masukan. Setelah berkontemplasi, 10 malam terakhir, akhirnya saya tuangkan apa yang menjadi pemikiran saya dalam sebuah surat yang saya sudah serahkan kepada beliau melalui pimpinan Partai Gerindra. Anda serahkan langsung nggak? Karena yang saya dengar nih Mas Andi, waktu lebaran hari pertama ketemu sama Pak Prabowo, nggak ada pembicaraan apapun. Lebaran hari kedua katanya berlebaran di tempatnya Pak Dasko, baru kemudian Anda kirimkan surat, dan surat itu dikasih ke Pak Prabowo. Itu betul? Ya betul, seperti itu. Artinya surat itu tidak langsung diberikan kepada Pak Prabowo? Ya tentunya waktu lebaran hari kedua, saya sudah menyampaikan ke Pak Dasko waktu itu, bahwa saya sudah siap untuk mengambil keputusan, yang akan dituangkan dalam sebuah surat, oh kasih aja ke gue. Nah itu yang saya sampaikan pada saat itu, karena kebetulan kan waktu itu beliaunya ada di luar kota. Beliau itu siapa? Pak Prabowo waktu itu ada di luar kota, di hari kedua lebaran atau hari pertama lebaran. Kenapa tidak langsung kasih surat di hari pertama ketemu dengan Pak Prabowo? Ya, pada saat itu belum kita mengambil keputusan dan suratnya belum selesai, dan apa yang saya ingin tuangkan itu baru di hari pertama lebaran. Mas Andi, izinkan saya bertanya ini, Anda begitu dekat dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo adalah selalu yang dibilang, Anda sendiri selalu mengatakan mentor, dan di Gerindra Anda tumbuh besar dan menjadi seperti sekarang Anda. Ketika bertemu dengan Pak Prabowo tidak memberikan surat, tidak lagi ketemu Pak Prabowo lalu memberikan surat resignation atau surat keluar dari Gerindra, apakah itu etis? Saya sudah menyampaikan sebelumnya, jadi saya sudah menyampaikan sebelumnya, saat kita bertemu tentunya berlebaran saling maaf-memaafkan, dan konteks itu kan kita nggak usah memperdebatkan mana yang etis, mana yang tidak. Karena buat saya mekanismenya adalah mekanisme seperti itu, sampaikan di depan, waktu kita masuk-masuk tampak muka, keluar tampak bunggung, keluar tampak bunggung, dan semuanya mengikuti mekanisme. Dan saya mengambil keputusannya bukan di belakang layar, saya sampaikan ke publik, saya akan berpikir. Karena selama satu bulan sebelum itu, malah mungkin lebih tiga bulan, kapan, 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 ini selalu disampaikan. Kapan, kapan, bagaimana Pak Prabowo? Kapan mengambil keputusan untuk keluar dari Gerindra. Jadi Anda ingin mengatakan sebenarnya ini sudah lama banget? Sudah lama sekali. Tapi kan waktu di lebaran kedua, saya minta juga konfirmasi Mas Andi, bahwa di tempat Padasko, lebaran hari kedua, katanya Sekjen Partai Gerindra bilang, eh ada pesan dari Pak Prabowo untuk Anda. Kanya Partai Demokrat ini ada terus di dalam kepalanya. Anda bilang, eh tunggu ya, ada pesan khusus dari Pak Prabowo. Kenapa nggak bisa nunggu? Saya sudah serahkan suratnya, baru dapat kabar dari Pak Muzani. Jadi itu memang kadar ulah ya, dari di atas bahwa saya memang menyerahkan surat, terus saya mendapat kabar bahwa ada pesan dari Pak Prabowo. Tapi kalau dilihat dari timelinenya, Mas Andi bilang, oh iya, 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 seolah-olah belum ada surat. Oh, karena suratnya itu memang sudah saya bawa ke tempat Pak Dasko pada acara itu. Dan pas saya masuk, kebetulan berpapasan. Dan saya bilang, oke ketemu malam ini. Bukan, besok. Besok malamnya. Akhirnya saya mengatur waktu untuk bertemu dengan Pak Muzani besok malamnya, seperti itu. Mas Andi, saya mendapat impresi dari penjelasannya Mas Andi. Saat ini sebenarnya Mas Andi pada Gerindra adalah enough is enough. Nggak juga. Menurut saya, kita nggak usah, berpolitik itu tidak harus bawa ke perasaan hati. Berpolitik itu tidak boleh personal. Karena ini kita berpolitik untuk bangsa dan negara. Apa yang kita perjuangkan ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan siapapun yang ada di dalam posisi mengambil keputusan. Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara kan bisa di Gerindra juga. Nggak ada ruang untuk personal. Nggak ada ruang untuk personal. Nggak ada ruang untuk kita baperan. Nggak ada ruang bagi kita, aduh kok gue jadi sakit hati seperti apa. Atau enough is enough. Nggak, keputusan itu diambil. Kita bertanggung jawab dengan keputusan kita. Dan kita lakukannya dalam bingkai kerjasama dan no hard feeling. Buat saya nggak ada sama sekali rasa saya seperti apa. Yang ada saya bersyukur. Saya merasa begitu. Bersyukur keluar dari Gerindra? Bersyukur 10 tahun kurang lebih. 2014 saya pernah jadi jubir Pak Prabowo. Berinteraksi dengan Partai Gerindra 8 tahun sebagai kader. Dan bersyukur saya bahwa kita punya memori yang sangat melekat buat saya. Pertanyaan saya, jadi setelah menyerahkan surat belum pernah ketemu sama sekali dengan Pak Prabowo? Belum kan baru hari Minggu kemarin. Karena memang Mas Andi nggak pernah dikasih waktu untuk ketemu? Atau Mas Andi tidak memiliki energi atau upaya ikhtiar yang lebih besar lagi untuk ketemu dengan Pak Prabowo? Man to man. Pak Prabowo, I'm out. Ya tentunya pada saatnya nanti kita akan bertemu. Tapi saya mengabari kegiatan saya setiap minggu kepada beliau. Beliau, saya bilang I'm just next door. Kita tetangga di rumah, kita juga tetangga di kantor. Dan karena satu dan lain kesibukan pasti tentunya sulit beliau sekarang. Pak Prabowo bisa ketemu Bu Susi Pujastuti? Betul. Bisa ketemu Habib Jafar? Bisa ketemu Dewa? Masa Anda nggak bisa ketemu? Ketemu sama. Jangan-jangan Anda yang nggak punya ikhtiar yang maksimal untuk bertemu dengan beliau? Rosi, Rosi kenal saya. Kalau saya menghormati seseorang berikhtiar untuk bertemu itu sudah saya lakukan setiap kali. Tapi kan ada ruang yang terbuka, ada ruang yang tidak terbuka. Jadi bagi saya beliau tetap sosok yang akan saya sangat hormati sampai kapanpun juga. Dan kemunduran saya dari Gerindra ini adalah merupakan suatu babak baru di dalam kita melangkah ke depan. Dan ini saya meyakini sebagai bagian daripada ikhtiar saya untuk mewujudkan mimpi. Membawa suatu harapan. Saya akan tanya soal mimpi Sandiaga Uno. Bawa suatu harapan agar kita bisa berjuang untuk Indonesia yang lebih maju. Mimpi sebagai calon wakil presiden. Dengan reputasi dan keterkenalan yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, sepertinya dia tergoda oleh survei, tergoda oleh konten, hasrat dan keinginan politiknya. Saya tidak tahu apa yang menjadi harapan dan agendanya. Kemudian dia berpamit meninggalkan kita untuk loncat ke partai yang lain. Mungkin itu cara dia untuk mendapatkan posisi-posisi politik. Loncat dari satu partai ke partai yang lain, nanti pindah. Nanti loncat dari satu partai yang lain, saya tidak tahu. Saya masih bersama mantan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno. Mas Sandi, politisi kutu loncat. Hanya ingin loncat dari satu partai ke partai yang lain untuk mendapat posisi yang lebih baik. Apa yang ingin Anda bantah dari ini? Atau jangan-jangan ini ada benarnya? Sekali lagi, kita tidak mau berbantah-bantah di depan publik. Tapi saya sudah temui Pak Muzani setelah saya mendengar langsung wawancara tersebut. Saya jelaskan proses saya selama 8 tahun sebagai kader Gerindra dan lebih dari 10 tahun membantu Pak Prabu. Dari 2014 ya? Dari 2014 saya pada saat itu ada di dunia usaha diminta untuk menjadi jubir yang membuat seluruh investment banker dan para investor waktu itu sangat terkejut. Bahwa saya mengambil posisi seperti itu. Dan ini saya sudah jalani mulai dari 2014-2017, Pilgub. Setelah itu diminta untuk mendampingi beliau 2019. Kenapa Anda menjelaskan ini? Ini untuk mendeskripsikan bahwa bukan kutu loncat? Ya, deskripsi kutu loncat itu juga tidak jelas apa maksudnya deskripsi kutu loncat. Tapi saya stay di Gerindra selama karir politik saya dan sekarang saya memutuskan untuk mundur. Belum loncat nih baru mundur satu langkah. Loncatnya kemana kan nanti itu butuh kontemplasi, butuh pemikiran. Karena tadi seperti dikatakan tergiur oleh survei, tergiur oleh konten, agenda dan hasrat politik. Survei seperti apa ini saya nggak ingin lebih dalam untuk mencoba mencari tahu. Tapi saya memiliki pemikiran bahwa jika kita ingin mengujudkan mimpi kita untuk mendorong apa yang menjadi harapan. Saya ini keliling Indonesia dari 2019 itu non-stop. Di luar pemerintahan satu tahun setelah gabung di pemerintahan, diajak Pak Presiden sebagai pembantu Presiden. Tiga tahun terakhir ini saya dengarkan apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Ini yang ingin saya perjuangkan. Dan pemikiran inilah yang akhirnya menjadi landasan keputusan saya untuk menyampaikan secara terbuka dan melalui kontemplasi yang panjang. Tapi kan itu singkat saja bahwa sebenarnya memang dalam survei nama Anda itu selalu berada dalam dua teratas yang tertinggi. Litbang Kompas misalnya menempatkan Anda tahun lalu Anda yang tertinggi. Baru kemudian ada Rituan Kamil. Jadi Sandiaga Uno itu selalu nama yang paling tinggi untuk calon wakil Presiden. Sah dong kalau Anda memang berhasrat sebagai wakil Presiden? Ya, keputusan itu ada di tangan pimpinan partai politik. Tapi saya sangat menyadari dan saya tidak ingin GR bahwa saya bisa masuk ke dalam ranah itu. Bisa Anda berhak untuk GR karena Pak Jokowi sendiri ketika setelah deklarasi PDI Perjuangan untuk Ganjar Pranowo. Pak Jokowi ditanya siapa yang cocok sebagai calon wakil Presiden Ganjar? Satu dari nama yang disebut sebagai cocok sebagai calon wakil Presidennya. Pak Ganjar itu adalah Sandiaga Uno. Anda rasanya boleh-boleh aja sih GR? Ya, 8 bulan setengah lebih di 2019 itu saya keliling Indonesia. 1.700 titik aktivitas dan aktifasi kampanye yang saya jalankan. Tapi saya melihat bahwa akhirnya nanti pilihan itu tetap jatuh di tangan para pimpinan partai politik. Dan keputusan itu juga tidak akan diambil tanpa ada pertimbangan. Pasti mereka akan mempertimbangkan, masukkan, dan akhirnya akan mengambil keputusan yang terbaik buat, tentunya buat NKRI, buat Indonesia Maju. Saya mau tanya sih Mas Andi, frankly dengan sejujurnya. Anda tuh sebenarnya ngincer wakil Presiden kan? Atau jangan-jangan Anda lebih mau ngincer Presiden? Karena kalau calon Presiden kan udah jelas, Pak Anies, PKS, Demokrat, dan Nasdem. Ada Pak Ganjar, PD Perjuangan, P3, dan kemudian Pak Prabowo. Anda mimpinya memang wakil Presiden kan? Atau memang Anda pengen shoot the star? Kalau di... Saya berinteraksi dengan masyarakat banyak. Dan setiap kali, maju lagi ya Pak ya. Jadi wakil Presiden lagi. Atau Pak Pimpin Indonesia, atau segala macam. Ini kan secara kualitatif itu yang disampaikan kepada saya. Tapi saya harus kembali lagi, bahwa yang akhirnya menentukan itu bukan saya. I know. Bukan saya. Jadi kalau saya berhasrat apapun juga itu, ya tentunya nanti akan memutuskan pimpinan partai politik. Tapi dalam agenda Anda, memang Presiden itu sesuatu yang bisa Anda raih, Anda kan bisalah untuk applying di partai-partai. Tapi Kak, menjadi calon Presiden itu sesuatu yang ada dalam hitung-hitungan Anda, Anda kan bisnis, men. Kalkulasi itu kan ada dalam setiap lembaran-lembaran hitungan. Ya, tapi juga harus rasional, harus dilandaskan dengan apa yang menjadi temuan di lapangan. Dari temuan di lapangan, menurut Anda, Anda itu memang bisa jadi calon Presiden atau cukup wakil Presiden? Kalau dilihat dari tadi, survei yang dikutip Litbang Kompas, di survei Presiden sudah terpampang, tiga teratas. Dan itu sepertinya di wakil Presiden sudah terpampang, tiga teratas. Dan itu yang menjadi, saya sangat percaya sama data. Jadi benar dong Anda tergoda untuk keluar dari Gerindra, mau menjadi wakil Presiden karena Anda punya agenda atau hasrat politik? Kalau saya tergoda oleh survei. Saya itu dulu ditunjuk sebagai wakil Presiden itu dari Partai Gerindra di 2019. Jadi konteksnya sangat tidak relevan saat ini. Sekarang saya memiliki waktu yang panjang. Karena pada 2019 atau 2018 saat ditunjuk sebagai pendamping Bapak Prabowo, pada waktu itu kan last minute sekali. Dan sekarang ini kita punya kontemplasi hampir satu tahun sebelum nanti. Sudah lebih dari lima kali Anda menyebutkan kata kontemplasi. Ya kontemplasi kan bagian daripada bertafakur, kita berpikir, apa yang bisa kita sumbangkan, kita kontribusikan kepada negara. Padahal sebenarnya apa yang secara faktual saja, hasil kontemplasi Anda ini disebutkan oleh sekali lagi, saya ingin menyebutkan bahwa Gerindra tempat Anda dibesarkan mengatakan bahwa seluruh kader Gerindra akan siap berjuang all out untuk memenangkan Prabowo Presiden 2024. Dan kita akan mengalahkan Sandi di posisi apapun. Anda dianggap melawan Prabowo dan Gerindra akan all out untuk mengalahkan Anda. Satu musuh saja kebanyakan dalam politik. Seribu teman masih terlalu sedikit. Anda sedang mengumpulkan musuh dalam politik. Ya kontestasi ini kan bagian daripada kompetisi yang ujungnya nanti akan berkolaborasi juga. Banyak yang menyampaikan bertanding untuk bersanding. Saya enggak melihat kontestasi ini. Kita memecah belah, langsung bermusuhan. Enggak. Saya bilang bahwa kita mungkin berbeda pendapat. Dan saya belajar dari Gerindra dari Pak Prabowo bahwa kalau memiliki pemikiran lain, ya silakan pintu di luar sana silakan pergi. Tadi Pak Habibur Rahman juga menyampaikan, enggak perlu pamit, enggak perlu permisi. Saya justru merasa perlu saya permisi, saya pamit, saya tuangkan apa isi hati saya dalam surat. Itu yang sudah saya sampaikan. Nah menurut saya chapter ini sudah selesai. Mari kita melangkah menatap masa depan. Apa yang sudah terjadi, banyak yang bilang water under the bridge. Ini sudah menjadi bagian dari masa lalu. Dan bagi saya ini kenangan indah selama saya berinteraksi, berjuang bersama di Gerindra. Dan ini biarkanlah ini menjadi kenangan manis. Dan mudah-mudahan siapa tahu kita bisa bekerja sama lagi. Kita punya path bisa cross lagi di waktu-waktu ke depan. Dan saya sepakat bahwa satu musuh kebanyakan dan seribu teman itu kurang. Kita harus semuanya saling merangkul. Sandiaga pernah jadi wakil gubernur DKI, kandidat calon wakil presiden, hingga menjabat menteri di kabinet presiden Jokowi sekarang. Apakah hengkangnya Sandi Uno dari Gerindra untuk memilih Ganjar Praunowo daripada Prabowo Subianto? Kalau Sandi terus berada di bawah Gerindra, maka Sandi akan selalu berada di bawah bayang-bayang Prabowo Subianto. Pamor, aura, dan kebintangan Sandiaga Uno secara perlahan akan merenuh karena selalu di bawah bayang-bayang Prabowo Subianto. Sandi adalah orang yang bagi saya sadar betul dengan posisinya, di mana Sandi itu adalah orang yang selalu masuk dalam radar cawapres yang kemudian selalu didominasikan sebagai sosok yang difavoritkan. Apakah secara etika ini bisa disebut sebagai definisi dari politisi kutu loncat? Ya, dengan definisi yang sama jangan-jangan kita bisa mengatakan Suryapalo dengan Prabowo adalah politisi kutu loncat juga. Gagal dalam pertarungan perebutan di Konvensi Golkar atau kemudian Suryapalo dalam konteks perebutan ketum Golkar lalu mendirikan partai baru atau AHOK yang misalnya pindah partai beberapa kali. Jangan-jangan yang harus kita definisikan ini adalah fenomena atau simbol dari memang kegagalan dari fungsi kaderisasi dan regenerasi parpol yang kalau tidak dibenahi akan terjadi terus-menerus di waktu-waktu mendatang. Bersama saya mantan wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno. Benar gak tuh bahwa kalau masih di Gerindra, Mas Sandiaga Uno tuh kurang bersinar karena selalu di bawah bayang-bayangnya Pak Prabowo? Di Gerindra itu, Nakoda Tunggal itu Pak Prabowo. Jadi kalau kita di Gerindra itu memang yang memegang tampuk pimpinan itu ya Pak Prabowo. And you're not happy with that? Saya happy, saya udah 8 tahun ada di sana sebagai kader Gerindra dan pada satu titik tentunya dalam transformasi politik kita ke depan, dan menyikapi 2024 dan tidak ada ruang personal sama sekali di sini. Tidak ada ruang. Ketanyaan saya kalau untuk seorang Sandiaga Uno apakah merasa tidak lagi bisa bersinar selama ada sinar matahari utama di situ? Yang akan menentukan bersinar atau tidak itu bukan saya, Rosy. Tapi apa yang dilihat oleh masyarakat. Selama saya masih bisa berkiprah, berkontribusi, dan pada saatnya nanti saya akan sampaikan, di saat yang lebih tidak gaduh seperti ini, mungkin dalam bentuk pidato atau quotable orasi, saya akan sampaikan apa yang menjadi landasan pemikiran dan langkah yang saya ambil ini dibentuk berdasarkan apa yang menjadi pertimbangan. Kenapa Anda kok udah nyiapin orasi? Emang udah pasti ada yang mau nyalonin Anda wakil presiden? Bukan. Deklarasi wakil presiden? Ini kan nanti akan ada tahapan-tahapan selanjutnya. Dan tahapan-tahapan selanjutnya ini harus dijelaskan kepada publik. Nah kirain soalnya Anda kan mengatakan orasi. Biasanya kan orasi itu kalau sudah mau dekat ke KPU, jangan-jangan Anda udah punya benar-benar kartu. Belum, masih jauh. Masih jauh. Oktober ini kan masih 6 bulan dari sekarang. Tapi kita ingin agar masyarakat, ya tadi yang sudah disampaikan oleh para pengamat, ada betulnya tapi juga tidak sepenuhnya. Jadi ini mungkin kesempatan untuk saya menjelaskan lebih komprehensif apa yang menjadi landasan pemikiran saya. Mas Sandi, itu sudah diketahui banyak orang bahwa Mas Sandi itu sudah melobi partai-partai. Termasuk yang paling santar adalah P3. Kemarin kirain waktu P3 mau kasih deklarasi, itu mendeklarasikan Sandiaga Uno sebagai capres. Ternyata Ganjar Pranowo, Anda merasa kena prank nggak? Enggak, karena saya itu dari awal berinteraksi dengan P3 itu tanpa pamrih. Saya diundang sebelumnya oleh paman saya, Pak Suharto Mono Harfa. Anda panggil Om ya? Panggil Om Harsho. Sama Gorontalo. Saya panggil Om Harsho itu, saya diundang, saya hadir, saya memberikan pemikiran, ada interaksi yang cukup intens, setiap saya ke daerah saya diundang oleh pimpinan di daerah. Dan saya menyadari keputusan yang mereka ambil beberapa hari yang lalu ini sudah melalui proses pemikiran yang panjang juga. Saya harus minta klarifikasi Mas Sandi, karena pernyataan langsung dari Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Musi mengatakan, Sandiaga Uno dalam banyak podcastnya, itu disebut Sandiaga Uno dan Erick Thohir mendekati P3 karena diminta oleh Presiden Jokowi. Kalau bahasa saya Pak Sandi itu lebih agresif melakukan pendekatan, beliau hadir sampai ke acara yang kecil-kecil. Benar ya disuruh Pak Jokowi? Saya ini dalam menyikapi pertemanan, terutama pertemanan politik ini. Saya tidak membeda-bedakan acara besar, acara kecil. Seandainya saya mampu untuk hadir, saya hadir. Ini ditandai sebagai Mas Sandi itu lebih agresif, acara kecil saja bila-bila yang hadir. Saya justru merasa mendapat kesempatan mendengar langsung di acara-acara kecil itu dari masyarakat yang ada di akar rumput. Apa yang menjadi harapan mereka. Jadi saya selalu bilang ya kalau acara besar formal, itu kita pidato, berjarak di hotel dan lain sebagainya. Kalau acara kecil itu kan adanya di warung kopi, di desa-desa wisata. Dan buat saya kalau itu dianggap sebagai agresif. Pengen banget gitu kesan ya? Kalau saya merupakan ini adalah bagian daripada kita memenuhi undangan, memberikan penghormatan kepada yang mengundang, para ulama, para kiai, para pimpinan, tokoh masyarakat. Dan kebetulan memang saya ada di sana, itu saya penuhi undangannya. Benar ya, manuver Mas Sandi ke partai-partai politik di luar Gerindra itu karena permintaan Presiden Jokowi? Begini ya, jadi kita menyadari bahwa akhirnya proses penentuan kepemimpinan ke depan itu akan ditentukan oleh partai politik. Makanya saya selalu memiliki keyakinan bahwa kalau kita mau menawarkan suatu kepemimpinan ini harus melalui partai politik. Nah tapi kan saya ini menteri, saya ini pembantunya Presiden, saya ini anak buah beliau. Jadi saya harus jelaskan kepada beliau ini yang saya lakukan. Jadi istilahnya ini adalah merupakan koordinasi atau FYI dan seandainya beliau tidak berkenan ya ada kesempatan untuk memberikan koreksi. Jadi benar ini atas perintah Presiden Jokowi? Mungkin tepatnya adalah saya melaporkan sebagai, itu pimpinan saya, saya laporkan bahwa ini kegiatan saya. Apa urusannya dengan P3 dengan Menteri Pariwisata? Justru ya itu yang saya sampaikan di saat-saat saya tidak bertugas sebagai menteri, saya menerima undangan. Tapi kadang-kadang juga undangannya itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di acara Sentra Ekonomi Kreatif atau di Desa Wisata. Itu yang saya laporkan bahwa... Tapi ini dalam rangka memang untuk menjaga atau melihat terus merawat elektabilitas dan itu di-blessing oleh Presiden Jokowi. Melihat ada kemistri atau tidak, apakah nyambung kegiatan kita dan apakah kita diterima di sana. Jadi apa yang Anda lakukan itu Anda laporkan kepada Presiden Jokowi? Apa yang saya lakukan selama dalam konteks saya sebagai anak buah beliau, ya saya... Termasuk mendekati partai-partai politik. Termasuk menerima undangan dari partai politik. Dalam rangka menawarkan diri sebagai sosok yang available sebagai pemimpin nasional. Ya, termasuk menerima undangan-undangan dari partai politik. Dalam rangka ikut memberikan sinyal bahwa Anda available atau bersedia menjadi salah satu kandidat pemimpin nasional. Pada saat di titik, di posisi yang kita diberikan amanah seperti ini, tentunya kita harus mampu untuk terus merawat hubungan ini dengan baik. Kita di DPR ini kan berhubungannya sama partai-partai politik yang mengundang kita. Jadi kalau kita menjadi reachable, menjadi accountable... Kenapa saya ingin klarifikasi ini? Karena dalam banyak podcast, Mas Romi selalu bilang, iya karena Mas Andi itu diperintah oleh Presiden untuk mendekati P3. Saya ingin hanya mendapat jawaban iya atau enggak. Atau jangan-jangan Anda ngaku-ngaku disuruh Presiden. Padahal Pak Jokowi bilang di panggung depan, enggak saya enggak pernah nyuruh apa-apa. Ya mungkin yang lebih tepat ditanya itu Mas Romi. Saya mungkin bukan sosok yang tepat untuk menjelaskan itu karena itu pernyataannya Mas Romi. Tapi Anda pernah mengatakan itu enggak pada Mas Romi? Enggak sama sekali, kita tidak berkoordinasi. Tapi Mas Romi pasti punya informasi yang valid, yang dia gunakan. Jadi enggak pernah Mas Andi mengatakan bahwa saya diminta atau diperintahkan oleh Presiden Jokowi untuk melobi partai-partai pasuk. Saya berkoordinasi, saya menerima undangan, saya melaporkan apa yang saya lakukan. Dan itu memang layaknya antara pimpinan, hubungan yang selayaknya antara pimpinan dan anak buah. Itu yang memang selalu dilakukan. Sandiaga Uno menunggu tiket dari P3. Apakah ini untuk membangun image seorang santri atau hanya karena Sandiaga Uno punya uang? Sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden yang tajir. Ganjar tentu membutuhkan selain elektabilitas kuat, membutuhkan figur yang merepensasikan kekuatan Islam. Terutama dari kekuatan politik NU. Yang ketiga adalah representasi luar Jawa karena Ganjar kuat Jawa. Nah dua orang ini sama-sama representasi luar Jawa. Erik lebih ke orang Sumatera kita tahu. Kemudian Sandi Sulawesi, mereka punya basis itu. Kemudian dari sisi kekuatan logistik juga saya kira sama-sama kuat. Cara merepensasi Islam mungkin yang Erik Tohir juga kita tahu cukup dekat dengan struktur NU struktural. Sandi saya kira juga mendekat ke P3 juga dalam rangka untuk melakukan itu. Masih bersama saya mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno. Yang disebut-sebut sebagai salah satu yang diperhitungkan sebagai calon wakil presiden. Mas Sandi, sebagai cawapres atau yang dilirik sebagai pilihan wakil presiden, selain Pak Erick Tohir, Mas Erick Tohir, Mas Sandiaga Uno juga dilirik. Karena apa? Dua-duanya ini kaya. Punya duit. Amin. Apa memang karena Mas Sandi kaya maka bargaining politiknya lebih gede? Enggak juga ya. Mungkin menurut saya banyak yang lebih kaya dari saya dalam konteks politik dan dalam konteks political capital ya atau modal politik ini. Tapi menurut saya yang terpenting ini menarik nih. Kalau kita lihat di 2019 itu kan 8,5 bulan kita campaign. Itu biayanya kan mahal sekali. Luar biasa mahal. Yang keluar Mas Sandi? Ya semualah ikut berjuang lah. Tapi saya setelah terbuka, saya melaporkan jumlah harta yang harus di Lego untuk membiayai kampanye. Berapa Mas Sandi keluar waktu Pilpres kemarin? Sudah tercatat dan diaudit oleh KPU dalam periode mungkin dua tahun setelah Pilgub DKI itu hampir satu triliun. Keluar dari Mas Sandi itu? Itu dilaporkan dan itu menjadi bagian daripada LAKPN. Itu sekarang harus semua dilaporkan. Karena semua aset kan sudah masuk ke dalam laporan harta kekayaan. Jadi pertanyaan saya adalah karena Mas Sandi itu dianggap tajir, maka Mas Sandi dianggap potensial untuk menjadi salah satu bakal calon wakil presiden untuk supaya membantu logistik. Jadi bukan hanya dari segi logistik menurut saya, bahwa bagaimana sebuah pasangan calon atau pasangan calon ini memiliki akses terhadap pembiayaan kampanye ke depan. Tapi pembiayaan kampanye ke depan akan berubah di 2023-2024 ini kampanye hanya kurang dari tiga bulan. Mas Sandi aware kan bahwa Mas Sandi itu dilirik juga tidak saja karena elektabilitas tapi karena punya duit? Ya pasti karena banyak yang menyampaikan, banyak yang melaporkan, tadi juga sudah disinggung. Tapi menurut saya harusnya lebih dari itu. Karena pemikiran, gagasan, strategi dan nafas panjang ini yang sangat penting dalam berpolitik. Bukan hanya dari segi kekuatan menghimpun pendanaan. Kalau Mas Sandi ke P3, karifikasi kalau saya salah, Anda ke P3 untuk mendapatkan golden ticket, masa tidak ada remunerasi apapun? Nah inilah yang teman-teman kadang-kadang harus memahami bahwa tidak semuanya diukur dengan uang. Bahwa golden ticket itu apakah sebuah keputusan itu harus dilandasi bukan hanya dengan uang. Tapi perlu uang? Tapi uang akan menjadi bagian yang penting karena perjuangan itu membutuhkan pendanaan. PLT Ketum P3 mengatakan sampai saat ini Mas Sandi itu belum masuk P3 gitu. Jadi emang belum masuk P3? Sampai saat kita bicara sekarang ini ya, Kamis tanggal 27 April, belum masuk P3? Belum. Dan ini tentunya akan berlangsung proses secara alami dan ada tahapan-tahapannya. Tapi apakah saya boleh gak dapat konfirmasi Anda pasti akan masuk P3? Di dalam politik itu tidak ada yang pasti. Maaf Mas Sandi, saya ingin mengatakan begini. Ini agak ekstrim, terlalu kasar. Tapi saya harus ingin mengatakannya. Anda sudah keluar dari Gerindra dan belum pasti di P3. Kemudian ada semacam analisis bahwa Anda bisa saja, maaf sekali lagi ya, ini terdengar kasar. Jadi gelandangan politik? Saya siap kalau harus jadi gelandangan politik. Karena saya menyadari keputusan yang saya ambil ini untuk yang saya ingin kontribusikan, sumbangsikan kepada bangsa dan negara. Dan saya gak punya kalkulasi sama sekali bahwa ini harus jadi ini, ini harus jadi ini. Politik ini, the art of impossibilities. Bahwa banyak sekali ketidakmungkinan yang ada yang di depan mata kita. Tapi kalau kita berniat tulus, kita membuka peluang, mengambil suatu jalan, saya istimu koma. Saya akan berjalan menuju ke sana. Tentunya perlu tahapan, kita harus ada pengenalan. Ini baru beberapa hari yang lalu saya mengambil keputusan yang berat. Nah, dalam langkah-langkah ke depan ini tentunya kita akan sampaikan secara terbuka. Tapi kan kemistri ini harus dibangun. Oke, kemistri mana yang menurut Anda perlu dibangun? Mas Asnis sudah calon presiden. Pak Prabowo juga sudah. Kemistri Anda kemana? Kan harusnya dengan sejarah perjalanan politik, Anda bisa jadi wakilnya Anies. Pernahkah juga itu menjadi pimpinan politikannya? Saya pernah bermitra dengan Pak Anies di Pilgub. Mau lagi? Mau berpasangan lagi nggak? Saya pernah bermitra dengan Pak Prabowo di 2019. Sekali lagi politik ini sangat... Menurut Anda perlu nggak mengulang kembali romantisme berpasangan dengan Pak Anies dalam skala yang lebih besar? Nah, dinamika ini akan terus bergerak, tapi tentunya akan ditentukan oleh pimpinan partai politik. Kalau dari sisi Anda sendiri? Di mana saya nanti akan berlabuh. Jadi, saya sendiri akan terus melangkah ke depan, memastikan beberapa minggu ke depan kemistri ini dibangun dengan... Kan nggak usah harus dibangun kemistri? Pada nama yang saya sebutkan sebenarnya kemistri itu sudah ada. Atau jangan-jangan sebenarnya selama ini nggak ada kemistri? Selama ini kemistri ini selalu terbangun dengan baik. Tapi kan yang perlu dibangun dengan partai di mana saya nanti akan melabuhkan pemikiran saya. Ini kan kita harus ada dalam proses perencanaan dan biarkan ini bergulir secara alami. Menurut saya kita punya waktu, kita tidak usah tergesa-gesa, tidak perlu terburu-buru. Jangan sampai kita terkesan takut ketinggalan momen atau kehilangan konten. Menurut saya, betul kan? Oke, kalau gitu saya pertanyaan saja gini. Sudah pernah berpasangan dengan Pak Anies, Pak Swedan, sudah pernah berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Hati Anda sebenarnya diganjar ya? Saya ingin menghindari polarisasi politik. Saya ingin menghindari keterpecah belahan. Saya pernah mengalami 2017-2019 bagaimana menyikapi, melihat bangsa kita ini pada satu titik ini boleh dibilang... Terpecah polarisasi dan identitas politik. Di pilkada DKI Jakarta? Di pilkada DKI di 2017, di 2019 juga saya merasakan itu. Karena Anda meris ini, saya jadi tertarik untuk menanyakan, apakah Anda merasa bertanggung jawab terjadinya polarisasi dan politik identitas? Semua yang menjadi catatan di belakang akan menjadi tentunya suatu pembelajaran bagi kita. Tapi sangat tidak fair kalau kita akhirnya menunjuk satu pihak bertanggung jawab lebih dari pihak yang lain. Tapi biarlah itu menjadi masa lalu kita dan kita harus belajar dari sana. Saya setuju sebetulnya pemilu 2024 ini harusnya bentuknya rekonsiliasi. Harusnya bentuknya ini percepatan pembangunan dan isu-isu. Tadi ditanya mau apa yang saya risk kali ini? Lapangan kerja itu harus menjadi pembicaraan utama. Apa emak-emak harga-harga bahan pokok yang kemarin kita bisa kendalikan? Kami sudah sering mendengar itu ketika Anda di pilkada dan di pilpres kemarin. Nanti mungkin di forum ketika Anda sudah dideklarasikan itu bisa Anda katakan lagi. Saya ingin mengingatkan karena kalau tidak kita akhirnya bicara mengenai hal-hal yang jauh sekali dengan harapan yang disampaikan oleh masyarakat. Begitu saya berinteraksi dengan masyarakat. So next time kalau kita ketemu saya sudah bisa memberikan atribusi partai P3? Tergantung next time-nya kapan. Kalau diundang besok mungkin belum. Kalau tiga hari lagi atau minggu depan? Kalau tiga hari lagi atau seminggu lagi ya kita tidak ingin berandai-andai tapi doakan saja Mbak Rosi dan menurutnya ini proseskan akan berlanjut terus. Oke. Terima kasih ya Mas Andiaga Uno. Salam hormat saya untuk Ibu Min Uno. Mbak tadi mama salam sebelum kesini saya bilang mau ke Rosi salam, salam banget. Salam hormat. Rambutnya warna apa? Jangan-jangan warna hijau. Saya bilang kayaknya enggak deh. Dan benar aja warnanya warna ungu. Kan belum diterima di P3. Ngapain warna hijau dulu? Setuju. Thank you Mas Andiaga. Terima kasih Mbak Rosi. Terima kasih. Bagi Anda yang menyaksikan acara Rosi. Saya Rosi Anasila Lahir. Terima kasih. Tetaplah bersama Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih.